Oke mas bro selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Saat ini kita berada di otobit pekan baru Kemarin update udah ya Kali ini kan hari proses lelang Nih contohnya kayak Avanza ini Ini 50 jutaan mas bro Itu yang disana harganya kayak berubah harga Terus ada lagi Innova Itu harganya itu 60 jutaan Untuk Mitsubishi Kuda yang 30 jutaan masih ada Nih kita lihat ya Innova yang harga 60 jutaan Nih bro disamping saya ini Innova 60 jutaan Mitsubishi Kuda yang harga 30 jutaan masih ada Dan ini Honda Jazz tahun 2010 dengan harga di angka 80 jutaan tipe RS Matic Untuk video lengkapnya jangan di skip-skip video ini Karena panas banget mas bro Tonton terus ya bantu subscribe Tonton terus di channel youtube Otomotif.net Oke mas bro kali ini kita masih berada di otobit pekan baru Nah mobil backup udah kita lihat tadi ya Dan untuk truk-truknya Tuh lumayan banyak tuh bro di belakang sana tuh Nah tuh di belakang Nah sekarang kita lihat ini mobil-mobil passenger kayak gini Yang udah di lelang per hari ini Yang udah di lelang per hari ini Ini kemarin Avanza ini belum di lelang dan sekarang sudah di lelang Cuman dia headdressnya pada gak ada Ya headdress pada gak ada Nih headdress pada gak ada tapi mobil masih bagus Nih headdressnya kayak gini pada Dilepasin semua Terus untuk cover pintu bagian belakang juga Kayaknya gak terpasang Sama jok belakang Memang sengaja dilepas Ini kayaknya kalau headdress Pada dilepas kayak gini Biasanya nih produk anak muda nih AC udah double blower Interior udah setirnya udah momo Berarti emang betul anak muda Dashboard standaran ya Tapi bersih Biarpun kayak gitu kondisi unit bersih Ini dari samping kiri Kita lihat Kemudi ya Dari kemudi juga bersih Nah sekarang Yang jadi pertanyaan harganya ini dulu mas bro Ya tau Unitnya kayak gini Tahun berapa Harganya juga berapa Nomor lot 4 Toyota Avanza Tahun 2009 Dengan harga di angka 50 juta rupiah Jadi ini Tahun 2009 Dengan harga di angka 50 juta rupiah Tipe G ya Karena untuk Avanza Dia yang generasi pertama seperti ini Gak ada AC double blower Tipe E ya Paling rendah Gak ada Tapi kalau tipe G Dia AC nya sudah double blower Seperti ini mas bro Ya Avanza tahun 2009 Dengan harga di angka 50 juta rupiah Ya kayak gini Head unitnya kosong Gak dipasang Udah power window Warnanya warna gak bosen Maksudnya Gak embosankan Ini cupnya dibuka tadi Dan mesinnya nih Hidup tadi mas bro Untuk pajaknya dia Kita lihat ya pajaknya Pajaknya sampai Juni 2020 Mati mas bro Wess Ini canom Sintunya gak dibayar-bayar Pajak dipakai Loh kondisi kayak gini ya Kalau bodi gak Gak ada masalah Cuman ban diceper-ceper ya Karena anak muda Harus dibalik kanori lagi nih Kalau yang memakai Untuk keluarga Ini mau dicat ulang kayaknya Oke lanjut ke unit sebelahnya Ini kemarin Buanya yang nanyain Tapi ini Udah dilelang atau belum nih Oh udah bro Kemarin harganya 50an ya Sekarang berapa Coba kita cek Nomor lot 10 Tahun 2011 Dengan harga Ternyata beda mas bro Nomor lot 10 Harganya kok bisa naik 80 juta ini Atau mungkin unit yang berbeda Tapi aku ngeliat Unitnya ini mas bro Tulisan ini Sama Rufel Yang ada di Atas sana 80 juta ini Ya Plat B Tahunnya 2011 Warnanya silver Waduh di kunci Untuk peleknya dia Standaran ya Ini standaran Semuanya Depan belakang Standaran Untuk stop lamp Wajib diganti Dia tipe R Berarti 1300 cc Untuk Apa Spoiler Nggak ada Ya Spoilernya Nggak ada Terus Kita lanjut lagi Kemana ini Ini harus pakai payung lagi Mas bro Karena kondisi Panas Ini Innova Tipe E Tahun 2007 Kalau nggak salah ini Tapi yang Tipe E nya E plus Karena AC Di dalam Sudah Double Blower Mas bro Unit Kalau body Kalau body Secara keseluruhan Masih dalam kondisi Layak banget Dipakai Platnya BM QC Berarti yang Dia plat kota Oke ya Karena ini Panas Kita ambil payung dulu Nah ini Tahun 2007 Kalau body Bagus Ya Cuman Ban 1 Ini Bannya Nggak sama Dengan Ban yang lain Tapi gampang 3 unit Bannya sama Kok Tipenya Tipe E Tipe E Tapi untuk AC Sudah Double Blower Mas bro Kunci Harganya Lumayan Masuk sih Kemarin Kita cek Ya Ini Kita lihat Dari Jauh Dulu Nomor Lot 2 Dengan Harga Di angka 67 Juta Mas Bro Ini Toyota Innova Tahunnya Tahun 2007 Dengan Harga Di angka 67 Juta Rupiah Masuk 67 Juta Tapi Ini Yang Bensin Bukan Solar Biar Biar Tipe E Pasti Digasak Sama Orang Untuk Bodi Secara Keseluruhan Aman Sangat Aman Banget Kap Mesin Penyok Dikit Jadi Nggak Aman Yang Tadi Dibilang Aman Jadi Nggak Aman Ini Agak Penyok Sedikit Untuk Kap Mesin Nih Warnanya Agak Abu Abu Karena Kehujanan Kepanasan Tapi Kalau Dicuci Lagi Cemerlang Lagi Kalau Feeling Aku Yakin Untuk Innova Ini Karena Mau Dekat Lebaran Dengan Harga Segitu Pasti Terjual Mas Bro Lanjut Lagi Ke Mitsubishi Kuda Ya Mitsubishi Kuda Yang Saya Bilang Original Tahun 2002 Dengan Nomor Lot 8 Harganya Turun Nggak Jadi Mitsubishi Kuda Ini Masih Dalam Kondisi Original Ya Original Dan Tipenya Bensin Ini Harga Kemarin Sampai Sekarang Nggak Turun Turun Harganya Masih Bertahan Di Angka 34 Juta Rupiah Ya 34 Juta Rupiah Nih Seperti Ini Kondisinya Nanti Kita Lihat Interior Nya Ya 34 Juta Rupiah Jadi Dengan Angka 34 Juta Rupiah Kita Sudah Bisa Dapat Mobil Mas Bro Mantap Tau 34 Juta Rupiah Udah Bisa Dapat Mobil Bisa Bisa Untuk Lebaran Kalau Bodi Masih Layak Banget Mas Untuk Dipakai Untuk Mitsubishi Kuda Ini Dia Tipenya Bensin Kalau Solar Dengan Harga Segitu Udah Pasti Udah Terjual Dengan Bodi Yang Mulus Seperti Ini Atas Bawah Semuanya Masih Kondisi Layak Banget Coba Kita Lihat Samping Sebelah Kiri Karena Ini Ada Permintaan Dari Subscriber Suruh Videokan Real Detail Bumper Belakang Poyok Dikit Kayaknya Itu Ini Tidak Ada Ini Bisa Dibelikan Kalau Bodi Gak Ada Masalah Mas Bro Untuk Bodi Peleknya Cukup Cuman Bannya Kempes Sebelah Kanan Perlu Lihat Interior Interior Tak Lihatkan Sebentar Nih Interior Betul Betul Masih Dalam Kondisi Original Banget Jok Jok Udah Double Blower Ya Kan Masih Bawaan Mitsubishi Ini Tulisan Mitsubishi Masih Ada Ini Head Unit Masih Bawaan Dia Semuanya Mas Bro Dapur Window Ya Oke Terus Kita lanjut Lagi Ke unit Yang Di Depannya Ini Honda Jazz Tipe RS Ini Kemarin Ada Di JBA Mobil Ini Dari Otobit Ke JBA Dari JBA Balik Lagi Ke Otobit Lagi Ini Banyak Ditengok Tadi Sama Peserta Lelang Nomor Lot Tiga Tipenya RS Mas Bro Nomor Lot Tiga Honda Jazz Tipe Matic Tahun 2010 Dengan Harga Di Angka 84 Juta Rupiah Nih Ya Harganya 84 Juta Rupiah Tahun 2010 Warna Merah Unit Masih Keren Yoh Ini Kalau dipoles Lagi Lampunya Diperbaiki Lagi Bannya Dia Pake Celong Juga Sudah Tampilan Anak Muda Banget Udah Cukup Keren Kalau Menurut Saya Interior Dilihat Dikit Kalau Tidak Dikunci Tidak Dikunci Ini Pernah Kita Lihat Di JBA Kemarin Terus Lanjut Kesebelahnya Nomor Lot 11 Ini Dayatsu Xenia Kemarin Sudah Lelang Dan Sekarang Tidak Terjual Nomor Lot 11 Tahun 2009 Dengan Harga Diangkat 70 Juta Rupiah Warna Silver 70 Juta Rupiah Pajaknya Sampai Januari 2023 Berarti Pajak Telat Bulan Untuk Xenia Generasi Pertama Kayak Gini Asinya Single Blower Semuanya Gak Ada Yang Double Blower Lanjut Kita Ke Unit APV Nomor Lot 5 Tahun 2012 Dengan Harga Diangkat 60 Juta Rupiah 60 Juta Rupiah Udah Bisa Keluarga Bisa Lebaran Bareng Warna Hitam Kondisi Bodi Dalam Kategori Masih Sangat Lumayan Banget Konci Nggak Bro Interior Bersih Udah Power Window Pasti Tengok AC AC Belum Double Blower Waze Nggak Popo Udah Bisa Untuk Lebaran Mas Lo Tutup Terus Lanjut Ke Suzuki Baleno Versi Hatchback Nah Ini Tahun Tahun 2018 Ini Kemarin 105 Nomor Lot 20 Harganya 105 Tetap Nggak Nggak Turun Ini Minggu Kemarin 105 Dan Sekarang Masih Tetap Harganya Di Angka 105 Hatchback Suzuki Baleno Masih Garang Banget Tahunnya 2018 Unitnya Bagus Bersih Mas Tuh 105 Udah Bisa Bawa pulang Mobil Terus Terakhir Disini Ada APV Nomor Lot 39 Ntar Kita Lihat Dulu Nomor Lot 39 Tahun 2011 Dengan Harga 55 Juta 55 Juta Itu APV Warna Silver 55 Juta Pack up Udah Kita Lihat Dan Yang Terakhir Nomor Lot 1 Ini Kemarin Sudah Lelang Tapi Tidak Terjual Sekarang Masih Di Lelang Kembali Tahun 2015 Dengan Harga Diangkat 71 Juta Rupiah Spiller Yang Silver Nih Harganya Tidak Beda Jauh Mas Bro Ya Bedanya Yes Hampir Sama Ini Kayaknya Ayang Arena Mas Bro Kita Lihat Dari Pelek Oke Mas Bro Mungkin Itu Aja Cek Mobil Yang Udah Dilang Di Utobit Perhari Ini Sekaligus Update Untuk Selalu Mendapat Notifikasi Tidak Ada Salah Mas Subscribe Channel Ini Tekan Tanda Lonceng Jadi Ketika Saya Buat Video Terbaru Mas Selalu Mendapat Notifikasi Oke Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Saya Tutup Dengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu Selalu